Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Salam homososiasu Nama budaya selam kebajikan Balik lagi di channel youtube Pakar bola momentari sepak bola dengan kebahagiaan Dengan penuh semangat Semangat kita ingin menyaksikan pertandingan Antara Indonesia yang akan bertandang Ke China Dikualifikasi Piala Dunia Ini tren Indonesia Secara permainan Ini lagi nikmat banget Lagi bagus banget Jadi peluang menang Sangat-sangat-sangat terbuka Untuk Indonesia Yang dimana juga Bahwa China ini masih 0 poin Karena kalah-kalah-kalah Dan Indonesia harusnya bisa Melibas China Nanti kita akan bahas Karena Indonesia masih kepikiran Kita sebagai netizen Sebagai warga Indonesia Sebagai fans timnas Sebenarnya masih kesel Sama wasit bahrain Tapi kita harus melupakan hal itu Dan ada juga Gue akan bahas pertandingan Yang akan berlangsung Nanti antara Barcelona Berhadapan dengan Sevilla Apa aja update dari Barcelona Mengingat kabar bahwa Ada ketakutan dan ada kekhawatiran Lamin Yamal cedera Pada saat membela Timna Spanyol Karena dia setelah Pertandingan Dia meringis kesakitan Merasa tidak nyaman Di bagian kaki Dan Seperti apa nanti Lamin Yamal Juga ada Perpisahan yang sangat Menyedihkan tentunya Dari Andres Iniesta Menurut gue Salah satu gelandang terbaik Bahkan Dia Ya gelandang terbaik Di jajaran God Kalau ada gelandang ya Bareng Zidane Ya ini Zidane lah gue Kalau gelandang yang Top kelasnya gitu Dan Apa aja yang dikatakan oleh Iniesta Tentang Barcelona Tentang dirinya sendiri Yang dibilang juga bahwa Pedri ini bisa Menjadi Sesuatu yang besar Untuk Barcelona Dan Sesuatu yang besar Untuk sepak bola Dan bisa juga Pedri ini Mirip-mirip kan Gaya mainnya sama Iniesta Dan Ada juga dari Sergi Njodes Yang Gue gak tau dia di wawancara Atau podcast Tapi banyak Statement-statement Yang menyentuh hati gue Walaupun Gue menganggap Des Kalau main bola di Barcelona Itu kayak lele digetok Tapi Pas preskon Hati gue tersentuh ya Tentang apa saja Yang dilontarkan oleh Sergi Njodes Oke Ini absen-absen dulu nih Ini fans Timnas Fans Barcelona Sorry ya Gue baru upload Lagi Ini selisihnya Jaraknya lumayan nih ya 2-3 hari Gue gak upload lagi Tapi gue selalu doain kalian Semoga kalian Dalam keadaan sehat Walafiat Semoga yang lagi sakit Diangkat penyakitnya Yang belum kerja Segera mendapatkan pekerjaan Dan Yang sudah kerja Diberikan kesuksesan Dan yang masih kuliah Atau Masih sekolah Diberikan nilai yang baik Sehingga nanti Kalau kalian mau lanjut kuliah Atau kalian mau langsung kerja Mendapatkan Perusahaan Dan kampus Universitas Yang kalian inginkan Oke Nah absen-absen dulu Dari Sabang Sampai Marokke Dari seluruh Indonesia Buat yang lagi kerja Di luar Indonesia Ya semangat kerjanya Dan hari ini Sebelum gue bahas Timnas Gue bahas dulu Update seputar Barcelona Barcelona Khawatir Dengan kondisi Lamin Yamal Karena setelah Pertandingan Ya Kala itu Spanyol Lawan Denmark Lamin Yamal Meringis Kesakitan Dan Barcelona Melayangkan surat Kepada Federasi Kepada pihak Timnas Spanyol Untuk mengistirahatkan Lamin Yamal Karena Yaudah lah Maksudnya Kalau kemarin Euro udah dapet Bukannya tidak mau Mengupdate terhadap negara Tapi Ini orang karirnya Masih panjang Jangan sampai aneh-aneh dulu Kakinya kenapa-napa Ya Dan Surat itu diterima Lalu Lamin Yamal ini Memang Dikeluarkan Dari Spanyol Tapi Bukan Karena Dia cedera Distirahatkan Bukan karena Dicedera Tapi Pemain Spanyol Yang dipanggil Luis De La Fonte Ini Memang udah overload Udah penuh Jadi Gue cukup bersyukur Ya Lamin Yamal Setelah Di Diperiksa Di MRI ini Dia bilang Vonisnya adalah Tidak terjadi apa-apa Terhadap Lamin Yamal Dia hanya merasakan Sedikit Ketidak nyamanan Di bagian kaki Dan Spanyol Mengistirahatkan Lamin Yamal Bukan karena cedera Tapi Karena memang Jumlahnya udah overload Jadi Lamin Yamal Aman Teman-teman Kita bisa ngeliat dia lawan Sevilla Lawan Bayern Dan lawan Real Madrid Ya Mudah-mudahan Kita bisa ngeliat Lamin Yamal Di situ Nah ini dia nih Itu dia Barcelona Mempertanyakan Kepada pihak Spanyol Tentang Lamin Yamal Biar dia kembali ke Barcelona Dan masih menunggu respon Kayak gitu Dan ada konfirmasinya Konfirmasi Lamin Yamal telah meninggalkan Camp Spanyol Dan akan kembali ke Barcelona Dalam beberapa jam ke depan Alhamdulillah Nah ya Emang nih jeda-jeda Internasional ini nih Yang bikin deg-degan Maksudnya gini Ya kalau Euro Kalau World Cup Gitu Nation League Ini langsung gak apa-apa lah Ini Kalau yang masih bisa dimenangin Gitu Tantar dulu dah Ya kalau mau ngecek-ngecek juga Bisa dilatihan-latihan Lamin Yamal pasti cinta lah Mas Spanyol lah dia Walaupun dia ada Darah Marokonya Tapi kan memang perbatasan Di situ Dan Udah lah lu Dari gendong Amin Yamal Nanti aja lagi Kalau World Cup tuh 2026 Ya Nah Lamin Yamal Ah ini dia Lamin Yamal Tapi diragukan tampil Pada pertandingan Melawan Sevilla Ya Kalaupun Melawan Sevilla Dia gak main Masih ada Fermin Lopez Dan Si Siapa ini Dani Olmo Kalau siap Melawan Sevilla Ya Karena gak apa-apa Kalau mau nyimpen Lamin Yamal Kalau bisa main Memang main ya guys Tapi kalau misalkan Emang gak memungkinkan Simpen aja Biar mainnya nanti Lawan Bayern dan Madrid Lawan Madrid dan Bayern Kudu bin wajib Main Gue mau ketep melihat Yamal ketemu Mendy Karena terakhir ketemu Madrid Yamal tuh ditaruh kiri Sama Safi tuh Gue inget banget tuh Bukan di penyisi Di kemarin Kemarin pas Hansi Flick Di friendly match Enggak Pas permohon terakhir Dia ditaruh kiri Rapinya di kanan Masih Masih bingung Jadinya Ya Olmo juga Udah bersiap Gavi pun Sebenernya siap Kalau diminta main Kalau memang memungkinkan Seperti itu Yang terjadi Lamin Yamal Nah ini Lamin Yamal Yang sendiri Yang mengatakan Kondisi saya Sudah membaik Sekarang saatnya Untuk pulih Berarti memang Gak nyaman Bukan cedera Nah itu yang terjadi Di Kepada Timna Spanyol Barcelona Dan Lamin Yamal Nanti gue meminta pendapat lu Tentang Andres Iniesta Ini sang legend ya Menurut gue Iniesta Safi Itu kan kalau Gak ada Gak ada Messi Ronaldo Saat itu Bisa aja dia tuh Yang juara Mendapat balon Dor gitu Jadi Aduh ntar deh Ntar aja Kita bahas Sergi Njodes dulu Sergi Njodes Ini ada hal-hal Yang beberapa kali Menyentuh Sama Perkataan Dari Sergi Njodes Des bilang Bersama Safi Saya merasa Seperti bermain Dengan batasan Bahwa saya Bukan diri saya sendiri Saya ingin Beradaptasi Dalam serangan Itu adalah Keterampilan Terbesar saya Tetapi Ia Minta Untuk Saya tidak Maju Kedepan Dan tetap Bertahan Sebenarnya Serba salah sih Karena Des ini kan Defense nya memang Gak kurang Bahkan dia pernah Ditaruh Di saat kanan Sama Safi Gue ingat banget Dan Dia oke Kalau dia bagus Nyerang Tapi kalau turun Lu lama Des Ya mikir-mikir juga Kalau Lu ketika attack Kayak tren Alexander Arnold Gak apa-apa Ketika lu attack Kayak Jordi Alba Gak apa-apa Lu kan attack nya Kayak ini Nying Nying-nying Masalah-salahan Mundurnya juga Kayak Undur-undur Jadi Ya sebenarnya Gue masih mau lihat Potensi Des sih ya Cuma badannya terlalu Mungil Buat Lu di sisi kanan Itu lu ketemu Ntar ketemu Vini Ntar ketemu Siapa Brian Zaragoza Ketemu Wing-wing yang Kenceng Mati lu Des Tapi ini sedikit Sepil beberapa Kesempatan dia Saat bersama Safi Des bilang Saya tidak Saya tiba di Barcelona Dan Saya Saya tiba di Barcelona Di masa Keemasan saya Saya ingin Membuktikan diri Dan bermain Dan semuanya Berjalan dengan baik Di level individu Namun pada akhirnya Saya Masih baru disini Dan rekan-rekan saya Setim Tidak Mengenal saya Jadi ngerasa Nggak dikenalin Teman-teman Gaya permainan saya Didasarkan pada Resiko Tetapi di Barcelona Saya diminta Untuk mengambil Pendekatan yang berbeda Dan ini membuat Kehilangan Kepercayaan diri Dan Dalam mengambil Keputusan Di diri saya Terus dia ngomongin Safi Ini udah coba Des ngomongin Safi Safi tidak jujur Kepada saya Musim panas Sebelum saya pergi Berlibur Dia berkata Kepada saya Saya mengandalkan Kamu Des Saya mengandalkan Kamu Jangan dengarkan Media Tapi ketika Saya kembali Dari liburan Safi Berkata Kepada saya Kamu harus Pergi Des Ating juga Safi ya Politik juga Safi ini Kayak Main Main topeng Juga Safi ini Terus Des juga bilang Sangat disayangkan Bahwa waktu saya di Barcelona Berakhir seperti ini Karena Saya merasa Masih bisa berguna Bagi klub Namun Ketika pelatih baru datang Dan memiliki ide-idenya sendiri Anda tidak bisa mengubahnya Bener sih Mas gua Des ini sebenarnya potensial Cuma Potensinya Tidak ada Sialnya doang Yang ada Sialnya kenapa Dia di era Safi Dia di era Waktu itu Jamannya Virpo Jamannya Minggeza Temen lu Minggeza Saingan lu ada Samedu Depan lu juga Siapa Dia sempat ngerasain Ada Messi Cuma Ya memang Tidak prime aja Barcelona nya lagi sakit Des nya datang Dan Des bukan menjadi tulang punggung Ya mungkin Des bisa bermain Dengan sistem yang Kalau unitnya juga bagus Gitu Kalau Kalau dia diberi kebebasan Cuma saat itu Barcelona lagi gak memungkinkan Untuk Memilih Atau Mengorbankan Hal-hal yang lain Demi Potensinya Serginho Des doang Itu menurut gua Ya jadi Des ini potensial Potensinya gak keliatan Sialnya datang Nah Serginho Des Bermain untuk Barcelona Adalah pengalaman Yang langat luar biasa Dan mengagumkan Barcelona akan ada selalu Di hati saya Wedeh Tersentuh gua Nah ditanya tuh Oh berarti ini preskon Pemain mana yang paling anda Membuat Membuat anda terkesan Di Barcelona Des menjawab Messi Tentu saja Messi Kenapa Karena Kalian Terbiasa menontonnya Di Youtube Atau di video game Lalu Anda menemukannya Di depan mata Jadi Takjub Des sama Messi Terus Des bilang Ada suasana baik Di ruang ganti Pada tahun pertama Ya Messi terus menerus Melontarkan Lelucon Namun setelah kepergian Messi Suasana berubah Sedikit kehilangan Kami itu Merasa sangat kehilangan Wah Itu dari Serginho Des Ya Ini Yamal juga Tadi udah Yamal bilang Bahwa Federasi Sepak bola Spanyol Mengistiratkan Yamal Selama jeda Internasional ini Tetapi Mereka Mengabaikan Permintaan Klub tersebut Sang pemain Akhirnya mengalami Kelebihan Beban otot Wah Kesian nih Yamal nih Oke Sekarang kita Masuk ke Andres Iniesta Kalau gue bilang Iniesta ini Leyenda And Idolo Ya Legenda Dan Idola Ya Dia banyak Mengatakan tentang Barcelona Barcelona sekarang Dan Barcelona Masa depan Barcelona Nah Dia juga bilang Iniesta bilang Bahwa Dila masih ada Banyak sekali Pekerjaan yang Mengesankan Kapanpun Klub Ini membutuhkan Akademi Ya Mereka selalu Merespon Saya selalu melihat Barcelona memiliki Fondasi Untuk Memenangkan Gelar Segalanya Berjalan dengan Sangat baik Musim ini Berarti dia emang Mantau Barcelona juga Iniesta Iniesta juga bilang Rombongan Leminyamal harus Memimbingnya Melalui evolusi ini Dia berusia 17 tahun Memiliki seluruh Karir-karir Di depannya Dan yang harus Dilakukan adalah Terus menikmatinya Dengan kegembiraan Dan kebebasan Yang sama Seperti saat dia Bermain di halaman sekolah Ini abang-abangan Bijak-bijak Banget nih Abang-abangan Iniesta Ada banyak Sekali Ya Kerja keras kami Di balik Lamasia Ini adalah Akademi Nomor satu Di dunia Ada saat-saat ketika muncul Tampaknya tidak ada yang muncul Ada saat ketika Tampaknya tidak ada yang muncul Oh ini bahasa Inggris ya By the moment of coming Ya ya gitu Tetapi mereka Selalu Berlanjut Apa yang terjadi sekarang Luar biasa Dengan lima atau enam Pemain yang memiliki level Yang sangat dibutuhkan oleh Barcelona Nah dan satu hal yang tidak berubah Kapanpun Barcelona Membutuhkan Akademi Akademi selalu Meresponnya Lalu Tentang Iniesta Dan Pedri Yang paling saya sukai Dari Pedri adalah Kealamian Dan Kesederhanaannya Betapa sulitnya Bermain sederhana Cara dia bergerak Cara dia memahami Permainan Itu Datang secara alami Padanya Dan Dia telah menunjukkan Level permainan itu Selama beberapa waktu Karena kan Banyak yang bilang Kalau Iniesta nih Pedri nih The next Iniesta ya Itu gue Cukup Sangat setuju gue Pedri Cara main-main Ribble bola Efektif Memainkan bola Reading the game nya Iniesta Barca bermain sangat baik Saya harap Kami Tetap Seperti ini Hingga akhir bulan April Mei Kami dapat berbicara tentang Memenangkan gelar Iniesta Itu Yang dibilang dari Iniesta Iniesta Anak-anak Meminta Ke meja Oh anak-anak Minta jersi apa Iniesta bilang Anak saya Meminta jersi Leminyama Terus Dhani Olmo Juga Ansu Dan Pedri Oh anaknya Meminta jersi Ansu Iniesta juga bilang Bahwa seorang pelatih Harus mengelilingi dirinya Dengan orang-orang yang kuat Untuk membantunya Udah Selebihnya ada Enrique Gimana guys Menurut kalian guys Iniesta ini Ya Dia Bener Maksud gue Kalau Iniesta lahir di zaman Zidane Salah satu dari mereka Itu pasti kayak Misal si Zidane Dapat Balon d'or gitu Di tahun 2000an Iniesta pasti besoknya Kayak gitu Karena Lu ngeliat Lu tonton deh Barcelona dan Real Madrid Itu tuh Dari lini tengah Itu saling Saling apa ya Ngadu ilmunya Rata-rata tuh di lini tengah Kadang yang kuat Di lini tengah Dia yang menang Karena Lu kan pas dateng Los Merengues Pas dateng Los Galacticos Pas dateng Apalagi sih Julukan-julukan Madrid Gak bisa nih Gue spontan kayak gini Itu tuh biasa tuh Misalkan ada Guti Ntar ada Deko Kan ntar ada Si Kedira Ntar ada Safi Ntar ada Alonso Ntar ada Si Rekitik Ntar ada si Banyak gitu Ganti-ganti Si Dob disitu Jadi siapa yang tengahnya bagus Tengah duilmunya Biasanya di tengah Nah Iniesta kan dateng Ketika di nomor 24 Itu Galacticos lagi prime Lu liat Ketika Galacticos lagi prime Iniesta masuk Ngacak-ngacak bro Bocah Ini bocah nih Ngacak-ngacak Lu nonton Iniesta Dribla Zidane Ya di Youtube Ya kalo ada full matchnya Lu tonton Bagus gitu Dia cacacac Kalo gua Ini ya Koreksi kalo gua salah Disitu ada Zidane Gravesen Terus Guti Guti apa Apa siapa Sisanya disitu Ya Guti lah Guti ada backup Disitu Iniesta ngacak-ngacak Sendirian Jadi Ya gua ngerasa Kalo lu tanya ke Zidane Juga siapa yang Yang main Yang se-level sama lu Zidane juga pasti Gelandang jawabnya Iniesta Jadi Kalo misalkan Dia lahir Samaan umurnya Sama Zidane Ya dia bisa jadi Pembeda Itu gua Itu lu bantah lah Kayak Iniesta Gak ada apa-apa aja Sama Zidane Silahkan Menurut gua Iniesta tuh Si Zidane Ya Dan Apa coba Misalkan Yang gak dipunya Dari Iniesta dan Zidane Kan Balondor kan ya Kalaupun Zidane lahirnya sama nih Sama Si Iniesta Terus ada Messi Ronaldo Itu juga agak susah Naiknya tuh Itu agak susah Tapi Yaudah lah Ini Zidane emang kelas Ya Berbeda kelasnya Si Si Iniesta juga berbeda Kelasa Jadi gua ngerasa Kalo misalkan memang Kita hapus Messi Ronaldo Iniesta Safi kan sering tuh Berada di urutan 2-3 2-3 3-2 Kan apalagi 2010 Kayak gitu Jadi Gua ngerasa Ya kalo lu Ini benchmark banget Seorang gelandang ya Dia flamboyan Clinical banget Dia bisa golin juga Umpah-umpahnya bagus Megang bola Tenang Semua ada di Iniesta ya Mungkin kalo ditanya Kekurangannya apa Iniesta Duel bola ya Kalo bukan duel bola sih Ngerebut Untuk breaker Nggak dia Tapi kalo dia udah megang bola Musuh itu Nggak dapet bola bro Ya Iniesta kalo ngerebut bola ya Gua nggak pernah ngeliat Dia tackle keras Apa berjibaku Nggak Tapi Kalo ada Iniesta Di tengah Jaminan Bahwa position menang End productnya Itu adalah goal Dan Seninya tuh Terlihat jelas Terpampang disitu Ya jadi Terima kasih Andres Iniesta Ya walaupun lu jago Tapi sorry Gua ngefansnya sama Safi Iniesta Lu tetap lienda Di Barcelona Akademi Barcelona Dan ya selamat menikmati Masa pensiun Gua nggak tau Ntar lu jadi Dirtek Jadi pelatih Jadi apa Ya Jangan meninggalkan Sepak bola Setelah pensiun Itu aja yang Yang bisa gue sampaikan Untuk Andres Iniesta Oke Sekarang kita bahas timnas Berdepan dengan Cina Ya Langsung saja Indonesia Gua ngerasa Indonesia ini punya Dua kemungkinan Nanti pertandingan ini Nggak ada seri Ya Omongan gue pegang Kemarin di Youtube Main Super Soccer Gua udah bilang Ini yang golin Struik sama Urat Mangun Dan menang 2-1 Harusnya seperti itu Tapi Gara-gara si El Botako Itu menui-puluit Setelah bahrain golin Yang dimana Waktunya sudah Overtime 2 menit Dan memang menunggu Untuk golin Hancur lah prediksi gue Dan Indonesia punya dua Cuma punya dua Kemungkinan disini Mentalnya hancur banget Dan mentalnya naik banget Tapi gue lebih memilih Untuk Indonesia Mentalnya naik banget Kenapa? Karena Ya Biasanya Kalau udah setelah kalah Tapi Setelah imbang Ada hasil yang Keputusan yang aneh-aneh Next matchnya Itu adalah Saatnya untuk Membalas dendam Bukan balas dendam Tentang rivalitas Dengan tim yang Sedang bertemu Tapi balas dendam Dengan Apa ya Jeripaya yang sudah dilakukan Tapi ada kecurangan Disitu Ya Dan gue yakin Kenapa Indonesia Bisa menang Walaupun wasitnya Masih dari timur tengah juga Gue gak tau ya Tapi Dia gak ada keterikatan lah Harusnya sama China ya Gue ngerasa Indonesia unggul Seunggul-unggulnya Secara pelatih Sintayong Pasti lebih unggul Dari pelatih Di China Ya Lalu juga Pemain-pemain Pemain Indonesia Dinominasi Diaspora Naturalisasi Diaspora yang Notabene adalah Pemain-pemain Yang mendapatkan Menit bermain Dan pemain inti Di klubnya di Eropa Ya Pun pemain-pemain Indonesia Yang bermain di liga lokal Itu juga Menjadi pemain inti Jadi Secara kualitas Secara kualitas permainan Secara kualitas Pemain Ya Kualitas player Itu Indonesia Unggul Ya secara mental Main lagi bagus Di lokal lagi bagus Yang main keluar juga Lagi bagus Semua Lagi bagus Dan Memang Secara statistik Indonesia kalah Dengan China ya Dari belasan pertemuan Indonesia hanya Menang setian gitu Bahkan 5 pertandingan terakhir Indonesia belum menang Dari 2001 nih Indonesia kalah 5-1 Lawan China 2001 lagi Ketemu lagi Indonesia kalah 2-0 2004 Indonesia kalah 5-0 2013 Kita bisa imbang Satu sama 2013 Kita kalah 1-0 Tapi 2024 Nanti 20 Oktober Oh 20 Oktober 15 Oktober Kita akan memenangkan Pertandingan berlapan Dengan China China memang Lebih unggul Dari tradisi sepak bola Dia duluan yang Menjiwai Tradisi sepak bola Dia punya dana Triliun-triliunan Untuk sepak bola Tapi kita lihat China segitu-segitu aja Indonesia berkembang pesat Walaupun Gue baru ngerasa Berkembang pesatnya Di timnasnya Ya Karena gue Gue selalu membedakan Yang bagus timnasnya Apa sepak bola indonesianya Kalau timnasnya Ini lagi bagus banget Ya Ini lagi Lagi Mumpung prime banget Mumpung Mumpung lagi Menjadi sorotan Sesorot-sorotnya Masa prime Indonesia lah Harusnya Dia bisa mengalahkan Dari China Gue ngerasa Gue punya feeling disitu Ya Dan China pun masih poin 0 China gak bisa menang Lawan beberapa pesaing lainnya Indonesia belum pernah kalah Kita menahan Arab Saudi Kita menahan Australia Kita harusnya bisa menang Lawan Bahrain Kalau gak dicurangin Tapi Indonesia Mendapatkan 3 poin Dan kalau menang Kita bisa menang back to back Kita bisa menang di China Kita bisa menang di Indonesia Kalau berhadapannya Lawan China Ya caranya gimana Kita tutup tuh Wong Pehung Aipman Donnie Jetli Bruce Lee Kita tutup Ya Kabarnya memang ada beberapa juga Pemain diaspora Dari Cina Sekitar 3 Apa ya Dan Dan itu pemain yang berbahaya Tapi mereka umurnya udah 30 ke atas Ya udah gak ada Banyak Kita punya Pemain-pemain top Dari belakang sampai depan Keepernya Martin Pais Ya dia masuk all star MLS all star Barang Sergio Busque Dan Lionel Messi Ya Di belakang Ini pemain keren semua Di tengah Pemain keren semua Pun Baru ada yang masuk lagi Malik Ini dipasang langsung ngeflop Eh langsung ngeflop Langsung Fluid Langsung cair Jadi apapun Nanti radikalisme yang diubah oleh Sintayong Itu gue yakin yang terbaik Jadi gue pengen lihat Nanti ya Teman-teman juga mau mengajak Dukungan kalian Untuk mendukung Timnas Indonesia Dan yang Kalau mau UED silahkan Yang mau nonton Silahkan Dan Yang mau nonton Serus-seruan bareng gue Di Youtube My Super Soccer Silahkan juga Nanti ada legend Kemarin sama Legend kita Ya Mas Budi Piton Dia ngegolein Lawan Bahrain Sampai geregetan Kemarin Ngelihat keputusan-keputusan Wasid Ya Kalau gue ngerasa Kayak gitu Prediksi Indonesia Ini gue menang Menang Indonesia Gimana guys Kalau menurut kalian Oke Sampai ketemu lagi Di konten-konten berikutnya Sehat-sehat selalu Sorry baru upload lagi Doain lagi Support lagi Channel ini Semoga semua Dalam keadaan sehat Kita Maju bersama Vamos